Intro Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster dan anak-anak yang Tuhan kasihi Sore hari ini, kita mendengar salah satu kalimat bahagia dari Yesus untuk murid-muridnya Yesus bilang begini Berbahagialah matamu karena melihat Berbahagia telingamu karena mendengar apa yang orang-orang benar dan para nabi ingin melihatnya, ingin mendengarnya Tapi mereka tidak dapat Para nabi dan orang benar itu merindukan apa? Melihat sang juru selamat dengan mata kepala sendiri Orang-orang benar dan para nabi itu merindukan apa? Ingin mendengar wejangan keselamatan dari sang juru selamat itu sendiri Itulah Yesus Hari ini Kita memperingati Santo Yohakim Dan Santa Ana Yohakim Nama Yohakim Itu Kata itu berarti Persiapan bagi Tuhan Sedangkan Ana Ana berarti Rahmat Atau karunia Inilah pasangan Yang menghadirkan Maria 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 Yang melahirkan Yesus Mereka menghadirkan sosok Yang istimewa Dengan gelar-gelar dasyat Sekarang kita hampir tidak mendengar lagi litani Santa Perawan Maria Tapi kalau Anda melihat litani itu Saya menyebut beberapa Beberapa gelar yang sangat nasihat Misalnya Bejana rohani Siapa dia Maria Bejana yang patut dihormati Siapa Maria Bunga mawar yang gaib Siapa Maria Benteng daud Siapa Maria Tabut perjanjian Siapa Maria Bintang timur Bintang kejora Siapa Maria Ratu para malaikat Siapa Maria Ratu para rasul Siapa Maria Ratu pencinta damai Siapa Maria Begitulah Ada sederetan Gelar Yang diberikan kepada Bunda Maria Nah Maria Yang dihormati Para bangsa Dia bisa dihormati Karena Dia adalah Pribadi Yang didatangi Secara khusus Oleh ala Bapak Pribadi hebat ini Hasil didikan siapa Joakim Dan Ana Pribadi yang secara khusus Mengandung Karena Kuasa roh kudus Hasil didikan siapa Joakim Dan Ana Pribadi yang di dalam tubuhnya Dia membawa Yesus Mengandung Yesus Mendampingi Yesus Bahkan mulai dari kandang Bethlehem Sampai Punca Kalfari Sosok ini Adalah Hasil Didikan Joakim Dan Ana Kita belajar Pesan apa Sore hari ini Dikaikan antara Injil Dan Peringatan Dua orang kudus ini Peringatan adalah Pertama Kalau anda bergaul Dengan teman-temanmu Yang bukan orang katolik Dan mereka bilang Orang katolik ini Aneh Masa mereka menyembah Bunda Maria Kasih tau ya Kasih tau sama dorang Kami orang katolik Tidak Menyembah Maria Tapi kami Menghormati Maria Alasannya apa Karena Allah lebih dahulu Menghormati Maria Ya Maria Putri dari Joakim dan Ana Maka Jangan Sampai Anda mendengar Ocehan Kata-kata Dari Orang yang Keyakinnya Tidak jelas Lalu anda terpengaruh Seperti banyak Orang katolik Khususnya Ibu-ibu Lewat Kumpulan-kumpulan Lewat Arisan Mereka mendengar Celote Dari temannya Yang dari gereja lain Dan mereka pulang Langsung patung Bunda Maria Dihancurkan Hei Kau tanya Pastormu dulu Dan jangan Bersikap bodoh Tuhan Allah Menghargai Perempuan ini Baru engkau Tidak menghargai Ini masuk Di akal Atau tidak Itu pesan yang pertama Jangan Menyembah Maria Tapi Hormatilah dia Karena Tuhan Allah Memberikan Hormat khusus Kepada Bunda Maria Itu pesan yang pertama Pesan yang kedua Dan ini saya khususkan Kepada Bapak mama Suami istri Anak-anak Yang nanti Di kemudian hari Kamu menjadi Calon bapak Dan calon ibu Kamu dengar Baik-baik Di kemudian hari Didiklah Anakmu Seperti Yohakim Dan anda Mendidik Maria Sehingga Anakmu Hanya Mengandung Sabda Allah Seperti Maria Hanya Mengandung Yesus Sabda Allah Didiklah Anakmu Supaya Jangan Dia mengandung Botol-botol Alkohol Didik Anak-anakmu Supaya Jangan Dia mengandung Obat-obat Terlarang Didik Anak-anakmu Seperti Yohakim dan Ana Mendidik Maria Sehingga Anakmu Akan Menjadi Orang Pilihan Allah Untuk Sesuatu Rencana Tuhan Di masa Yang akan Datang Semoga Dua pesan Ini Membantu Kita Untuk Melangkah Dengan Pasti Sebagai Murid-murid Yesus Putra-putri Bunda Maria Dan Cucu-cucu Dari Yohakim Dan Ana Tuhan Memberkatimu Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Tuh 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 Terima kasih.